Intro Mari kita selesaikan soal tentang siklus air dan dampaknya berikut ini Yang mengikat air di tanah adalah A. Akar pohon B. Batu C. Pasir D. Kerikil Nah, untuk dapat menjawab soal tersebut, simak penjelasan berikut ini Perlu kalian ketahui bahwa air merupakan salah satu komponen dari ekosistem yang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup Dari mana kita dapat mendapatkan air? Air didapat dari satu sumur, dua danau, tiga rawa, empat laut Nah, air sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup Berikut ini beberapa manfaatnya Yang pertama, untuk menjaga tubuh dari kekeringan Yang kedua, sebagai bahan fotosintesis Dan yang ketiga, untuk kebutuhan hidup dan yang ketiga, untuk kebutuhan hidup sehari-hari Misalnya, memasak, minum, mandi maupun mencuci Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa air tidak dapat habis meskipun digunakan secara terus-menerus Air tidak dapat habis karena air mengalami siklus atau daur Siklus air adalah perubahan wujud air yang disebabkan karena panas yang terjadi secara terus-menerus atau berulang-ulang Berikut ini penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan tahap dari siklus air Yang pertama adalah evaporasi Yaitu penguapan air yang terjadi karena panas Kemudian yang kedua, transpirasi Yaitu penguapan yang disebabkan karena hasil dari respirasi atau bernafas dari hewan, tumbuhan maupun manusia Kemudian yang ketiga adalah kondensasi Yaitu proses terbentuknya awan dari uap air Yang keempat adalah presipitasi Yaitu jatuhnya titik-titik air dari awan menuju ke bumi Yang disebut dengan hujan Yang kelima, infiltrasi Yaitu peresapan air hujan ke dalam tanah Yang nantinya dapat membentuk danau, sungai maupun air tanah Nah, kalian juga perlu tahu Terbentuknya air tanah Karena air hujan terperangkap oleh akar tumbuhan Sehingga akan membentuk mata air atau air tanah Yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan itu sendiri Dan selanjutnya, air yang ada di bumi akan kembali lagi menuju laut Nah, dari pembahasan tadi, maka yang mengikat air di tanah adalah A. Akar pohon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!